Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Gerija Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan, edisi Jumat 23 Desember 2022 Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan memohon lindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Syukur kepadamu ya Allah Bapak di sorga, atas kasih dan penyertaanmu sehingga kami boleh memperistirahatkan tubuh kami sepanjang malam dan atas kasihmu juga kami boleh bangun dengan tubuh sehat pada pagi hari ini Tuhan kami mohon engkau senantiasa hadir dalam sepanjang kehidupan kami secara khusus sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas hidup kami Sebelum itu Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Mohon tuntunan roh kudusmu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti memahami firmanmu dengan baik Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap dan rindu untuk mendengar firmanmu Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin Jemaat Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini Dari Galatia pasal 3, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 Galatia pasal 3, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 Firman Tuhan berbunyi demikian Dibenarkan oleh karena iman Hai orang-orang Galatia yang bodoh Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disertipkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kau ketahui daripada kamu Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-siah Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat diantara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman mereka itulah anak-anak Abraham Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham Olehmu segala bangsa akan diberkati Jadi mereka yang hidup dari iman Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutub Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan dihadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas Karena orang yang benar akan hidup oleh iman Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya Kristus telah menembus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Yesus Kristus telah membuat ini Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu Amin Jemaat Tuhan Renungan kita Pada pagi hari ini Diberi tema Hidup oleh iman Bapak ibu saudara-saudara Salah satu cara yang tepat untuk menegur seseorang atas kesalahan mereka Yakni menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah dan tidak benar Tetapi tentu dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan Paulus menegur orang Kristen di Galatia Karena mereka telah percaya kepada Kristus Namun masih mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat Teguran Paulus sangat keras Dan menyebut mereka sebagai orang bodoh Rasul Paulus merasa heran Bahwa mereka terlalu gampang menyimpang dari kebenaran Injil Karena pengaruh orang-orang yang mempesona mereka Dengan mengikuti Injil lain Paulus memberikan beberapa contoh konkret dari dirinya sendiri Ia menunjuk Abraham yang dibenarkan karena iman Selain itu Paulus juga mengutip apa yang dikatakan Nabi Hakbat Bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman Hanya dengan iman seseorang dapat dibenarkan dihadapan Allah Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Atau perbuatan-perbuatan baik lainnya Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa Melalui pengorbanan Yesus Kristus yang terjadi sekali untuk selama-lamanya Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma Syaratnya adalah beriman dengan sungguh-sungguh Dan setia mengikut Kristus Karena itu mari kita jalani hidup ini dalam iman Karena kita hidup oleh iman kepadanya Kitab Ibrani 11 ayat 6 berkata Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Amin Jemaat Tuhan mari kita masuk dalam doa syafaat Kita berdoa Ya Bapak kami dalam kerajaan Sorna Kami bersyukur kepadamu Jika pagi ini Tuhan memberi kami waktu Untuk membaca dan merenungkan firman Mohon kepadamu Tuhan untuk memampukan kami Menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami Sepanjang hari ini ketika kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami Tuhan berkenanlah untuk terus menyertai dan menopang kami Sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami Dengan nyaman Dengan tentram Bersama dengan Tuhan Lewat ibadah kami pada pagi hari ini Kami berdoa kepadamu Tuhan Kiranya Tuhan terus memberkati kami Dalam melakukan berbagai pekerjaan kami Pelayanan kami Tuhan kiranya memberkati Berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap jemaatmu Yang di dalam kelemahan tubuh karena penyakit Tuhan tolong lawat mereka satu persatu Jika Tuhan berkenan sembuhkanlah Jemaatmu yang bergumul karena berbagai hal Tuhan tolong hiburkan mereka Kami berdoa kepadamu Tuhan Jika ada jemaatmu yang di dalam Duka cita Karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih Tuhan kiranya terus Menghiburkan mereka Sehingga jemaatmu tetap kuat Di dalam kasih dan tuntunan Tuhan Berdoa kepadamu Tuhan Untuk orang tua kami Para lansia Baik yang masih bisa Mendatangi rumahmu yang kudus Maupun yang berada di rumah saja Tuhan kepadamu kami serahkan orang tua kami Tuhan terus memberi mereka kekuatan Dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan Kami berdoa kepadamu Tuhan Mendoakan setiap pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat Bapak pendeta sekeluarga Para penatua, para diakin Para pengurus-pengurus OIG Tuhan pakai mereka senantiasa menjadi pelayan Tuhan yang baik di tengah-tengah jemaat Berdoa kepadamu Tuhan Untuk bangsa dan negara kami Tuhan kiranya terus memberkati Sehingga bangsa ini tetap berada Dalam lindungan penyertaan Tuhan Kepadamu Tuhan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Ini doa ungkapan syukur permohonan kami kepadamu Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Kami berdoa hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton